Maaf ya. Tapi tenang. Saya tuh sering banget nonton permainannya Evelyn Bata Reyes, ya kan? Ini bola-bola kayak gini sih biasa. FISH! 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 Saya punya hobi baru, main biliar. Dan sekarang, saya tapi nggak mau main-main. Jadi mainnya langsung sama atlet. Kita panggil atletnya. Sini dong, Anita Tanjaya. Wih! Halo! Dengar-dengar katanya sekarang lo lagi ini ya, jadi yang naik down gitu. Oh, jelas dong. Somong banget. Kok somong banget sih? Iya lagi, Ma. Ini lagi naik down. Oke, oke. Anita, terakhir dapat kejuaraan apa? Kalau yang event-event lokal aja sih di sini, kemarin tracknya di Balikpapan. Open Handicap. Jadi Open Handicap itu dari Handicap, ada Handicap 3 sampai 7 lah di sana. Oke. Aku masuk kategori Handicap 4. Oh, kamu Handicap 4? Iya. Oke. Nah, sekarang aku akan tanding sama kamu. Aku dikasih fur berapa? Bola 7 boleh. Boleh. Oke. Kita akan main bola 9. Dan kalau saya bisa masukin sampai bola 7 aja, terus saya menang. Dan saya juga nanti akan mengundang teman-teman semua untuk bisa melawan Anita dan juga atlet yang lainnya di channel Dunia Manji. Kita mulai ya. Oke. Sweet. Oh, bukan. Sweet kalau main bilyar. Legging. Jadi kita pakai bola gitu. Bola. Oke, biar kayak profesional. 1, 2, 3. Aduh kencang banget gua. Yaudah. Oke. Oke. Eh, kita cari berapa set? Cari 2 aja. 2 set ya. Siapa yang 2-2an menang ya? Siapa yang 2 set duluan menang, dan kalau saya masukin bola 7 menang. Oke. Oke. Ini kalau permainan bilyar, yang bener stick itu untuk brake harus stick yang berbeda. Kebetulan kita hari ini pakai mesh ya? Iya. Kita pakai mesh Q. Ini stick brake-nya power brake G. Waduh, satunya gampang lagi. Aduh. Jangan jago-jago lah, Anita. Ini nggak gampang-gampang juga nih. Wah. Waduh, kok bisa tipis gitu ya? Eh, kalau main bilyar boleh digoda-godain gitu nggak sih? Gak boleh dong. Gak boleh ya? Soalnya gua kalau main di rumah tuh suka goda-godain gitu. Jadi temen gua lagi main gitu suka digini-giniin gitu. Gak boleh ya? Mau coba ya? Waduh, gimana cara ini? Kalau gua nggak mukul? Hah?! Waduh. Gimana nih? Wah ini, ini, ini nggak mudah nih? Buat gua. Oke, karena rasanya pendek Saya butuh extension Wah, nggak boleh harusnya Nggak boleh pakai extension Boleh dong Kan udah di Formula 7 Extension Itu jadi ditambahin sticknya Supaya lebih panjang Wah, kenceng sekali Nah Ini dia nih Nih, lihat nih Eh, kalau bola kayak gini bisa double kan? Iya, kalau pukul lurus Iya, kalau pukul lurus double kan? Iya Semangat, Mas Aduh Sekalinya gue dikasih lukul Itu bola sembilan dong Kan mental ya? Kan mental ya? Kalau mukul tuh ada batas waktunya nggak sih, Nid? Hmm, ada sih Iya, biasanya kalau gue nonton tuh ada extension Di luar negeri sih udah diterapin Cuma kalau di sini baru mulai Berapa detik? 30 sampai 40 detik Jangan ngomong mulu dong Jangan gangguin gue Ini nggak perlu diganggu juga nggak masuk Ini nggak perlu diganggu juga nggak masuk Wah, buit! Ha 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 Su, zeng, zeng, zeng Ha 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 Satu kosong Satu kosong Satu kosong Ayo ngomong-ngomong sekarang kita lagi ada di BPA Bilyard Ini adanya di pasar baru Tempatnya asik Itu mejanya juga macam-macam Ada snooker Ada karom Karom tuh yang nggak ada lubangnya Satu kosong Siapa yang dapet duluan Sudah, skornya 2-1 aja Lo sengaja nggak tuh tadi? Ya kasih dulu lah Ha 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 So, dasar Atlet naik down Eh, sekarang lagi nggak naik down dia Tadi naik down Tadi Sekarang udah nggak naik down dia Oke Eh, kalau misalnya push Iya Misalnya kan bola gue taruh di sini Iya Terus Anita boleh mukul atau tidak ya? Iya Oh, jadi boleh lanjut atau pas? Gitu Wah, jangan deh Kepukul aja Hati-hati jadi bumerang Aduh, kok begitu sih? Waduh Salah Maksud gue Tadi bolanya kepukul Terus satunya ke sini Terus jadi snook Kurang matang saya Aduh, bolanya udah open semua lagi Nah, ini 6-nya nih yang agak PR Kita lihat bagaimana Anita akan nge-set bolanya Aduh, ini dia Aduh, ini dia Sayang sekali Gue udah seneng-seneng aja Ternyata gue hanya snook dong Siake Oke, oke, oke Aduh Mau gitu, susah lagi Ini kalau masuk sih hebat nih Salah pilih lawan berarti ini Oke Oke Sayang sekali Tadi ada cara lain enggak menurut lo? Enggak, emang jalan ini aja Emang itu tadi ya? Oke Bisa dari sana Cuma Ngeri ada 9 Resiko Abis nih guys Bola udah open semua Saya berharap ada miracle Kayak tadi ya? Kayak tadi Tuh, tuh kan Pas dong Pas Satu sama Iya, iya, iya Satu sama Oke, ini adalah Round Frame penentuan ya Penentuan ya Rack penentuan Terus dia lagi yang nge-break Jadi kalau Oh iya, Anita Jadi nge-break itu adalah posisi penting ya Banget Banget Karena kalau misalnya Kalau layout setelah break Layoutnya itu Bagus Bagus Bisa habis Gampang banget nge-habisin ya Oke Tapi Ada gak sih pertandingan tuh Yang emang breaknya tuh Ganti-gantian Emang Lebih Apa Lebih banyak diterapin Yang ganti-gantian sih Oh gitu Kadang ada juga yang winner break Jadi yang menang Yang break terus Yang menang nge-break Iya Kalau gantian kan bisa Kesempatan untuk balas dendam ya Iya Kejak skornya ya Oke Ini adalah babak penentuan guys Hey Yes Kayak gini nih 3 3 5 7 Push out ya Apa? Push out ya Oh push Iya Oke Anita Aku kasih jalan deh Artinya dia tidak akan Memukul ke arah bolanya Hati-hati aja Jadi jebakan Oke Jadi kalau misalnya Aku gak mau ambil kesempatan Aku kasih kamu Iya Tapi kalau dia mukul Masuk ini Belum tentu juga sih Coba ya Doakan saya guys Aduh Tidaknya udah oke tuh Tapi ini agak-agak susah sih Ternyata tidak mudah juga guys Ini sengaja apa gak sengaja nih Gak sengaja lah Tidaknya juga susah Padahal bisa tuh tadi sebenarnya gue Soalnya gak enak Tidaknya harus pas nih Sebenarnya tadi bisa Tapi kalau nanti Menang kan gak enak Masa atlet kalah Biasalah Ini tiganya nih Agak susah nih guys Karena kita gak pake wasit Jadi kita mainnya kejujuran ya Oh ini sangat masuk sekali Tiganya Masuk ya Masuk Aduh Nah Disini guys Di uji nih Maaf ya Maaf ya Tapi tenang Saya tuh sering banget nonton Permainannya Efron Bata Reyes Ini bola-bola kayak gini sih biasa Buat dia maksudnya Bukan buat gue Tidak Ini bener-bener dipermalukan Gila Canggih Canggih Parah-parah Parah bener-bener Anak buahnya Efron Reyes Aduh Aduh Oke Kamu juga mau Ngelawan atlet Nanti akan bisa Lawan Anita juga Tapi Gue masih gak kebayang gitu Bisa gitu Bisa gitu Jadi Saya akan bikin program Untuk main biliar Melawan atlet Tapi juga Melawan saya juga Jadi akan ada dua atlet Di Permainannya Yang pertama nanti akan Melawan saya Satu set Terus kalau misalnya Menang lawan saya Lawan Anita Dua set Terus kalau misalnya Bisa menang juga Kayak tadi barusan Kayak tadi barusan Akan ngelawan Ifat Fad sindong Fad Ya Jadi nanti Ifat juga akan ikutan Nanti kalau misalnya Melawan Anita menang Dua set Akan ngelawan Ifat Tiga set Dan kalau misalnya Kamu bisa menang Lawan dia Lawan kami semua Akan ada hadiahnya Hadiahnya berapa Tunggu aja Siap? Siap Siap dong Yaudah Tunggu aja Sampai ketemu lagi Jangan lupa senyum Hari ini Eh jangan lupa main biliar deng Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Terima kasih telah menonton